Intro Meski sebagian lantai belum dicor, esok rencananya PJ Wali Kota Pekanbaru Flihun akan menyerahkan secara resmi kiosmentara di pasar Jikpuan kepada pedagang. PJ Wali Kota Pekanbaru, rencananya esok akan menyerahkan secara resmi kiosmentara di pasar Jikpuan kepada para pedagang. Padahal menurut salah seorang pedagang, Murlina mengaku, sebagian lantai kios tepatnya akses jalan bagi pembeli belum selesai dicor. Namun setelah mengkonfirmasi kepada dinas perindustrian dan perdagangan terkait kapan pengecoran lantai tersebut akan dilakukan, Murlina menyebut, Kadis Perindak mengaku, sudah kehabisan dana untuk melakukan pengecoran lantai dan meminta pedagang untuk patungan dan melakukan pengecoran sendiri. Rencananya besok, Kadis bilang kemarin, Bapak PJ besok akan menyerahkan kiosnya kepada pedagang. Dan saya tanya lagi dengan bu PTD yang di lapangan, kami dipindahkan besok, tapi kami besok harus membayar tunggakan kami yang selama, yang menunggak, sudah semenjak 2021, 2022, 2023, dengan tunggakan sebulannya 1 kios Rp28.000. Jadi kalau 2-3 kios, kita akan ikan saja segitu per bulannya setahun. Betul, karena besok mau diserahkan itu, jadi besok Bapak PJ di kota menyerahkan dengan pedagang, kemudian besok ketua kita sudah sampai dengan yang lain-lain, itulah besok kami disuruh jualan, ya begitu adanya katanya dana untuk emang-emangnya itu sudah habis. Begitu adanya dengan adik-adik tengok di depannya belum lagi selesai dicor, belakang yang kaki limanya belum selesai juga, kalau menurut kita ya, belum selesai juga. Tapi kata hari kemarin, dana-dana sudah habis bu, begitu aja. Kalau bisa ibu besok, sumbangan-sumbangan aja, harus ada yang mengkoordinir, membuat cornya itu, biar rapi. Pengecoran lantai yang menjadi akses jalan bagi pembeli sendiri, perlu dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi para pengunjung pasar ketika berbelanja. Priska dan Indra Putra melaporkan.